Halo penggemar sepak bola, selamat datang kembali di saluran Trident TV. Kali ini kita punya kabar menarik dari dunia sepak bola yang tak boleh dilewatkan. AS Roma kembali membuat keberakan dengan berdatangkan dua pemain baru yang pastinya akan memperkuat squad mereka. Langsung saja kita ulas berita terbaru ini. Roma dan Paris Saint-Germain telah mengumumkan kesepakatan akhir untuk transfer permanen belanjang tangguh Leandro Paredes. Kabar baiknya, ini adalah kembalinya Paredes ke Roma setelah enam tahun berpisah. Rupanya, PSG sangat bersemangat untuk mengurangi pengeluaran mereka dan sepakat menjual Paredes ke Roma dengan harga lebih terjangkau, kurang dari 5 juta euro termasuk bonus. Tidak hanya itu, Sang Gelandang juga setuju untuk mengurangi gaji dan menandatangi kontrak selama dua tahun dengan opsi tambahan satu musib. Tentu saja, dengan kontrak baru ini, gaji Paredes juga mengalami penurunan, yakni sekitar 4 juta euro bersih per musim. Namun yang menarik, Roma hanya akan bertanggung jawab atas 50% dari jumlah ini berkat aturan Decreto Crescita di Italia. Agennya, Lissandro Pirosanto berhasil menjembatani transfer antara kedua klub dan menyelesaikan detail terakhir dalam negosiasi yang berlangsung cepat. Paredes dijadwalkan tiba di Ibu Kota Italia besok untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum akhirnya resmi kembali bergabung dengan Roma. Namun, Paredes bukanlah satu-satunya tambahan di squad Roma. Klub Ibu Kota Italia ini berhasil mengamankan kesepakatan untuk mendatangkan Renato Sanchez dari PSG. Melansir laporan dari Sky Sport, Sanchez dan Paredes bahkan akan terbang bersama dalam penerbangan pribadi yang sama dari Paris menuju bandara Ciampino besok. Dua pemain ini akan mendarat sekitar tengah hari waktu setempat dan menjalani pemeriksaan medis bersama Roma sebelum akhirnya menandatangi kontrak masing-masing. Biaya pinjaman tetap yang harus dibayarkan Roma adalah 1 juta euro. Sementara itu, opsi pembelian akan mencapai 15 juta euro dan akan menjadi wajib jika gelandang Portugal ini tampil dalam 60% dari penerbangan klub musim ini. Bukan hanya itu, Roma juga tidak berhenti dalam upaya mereka untuk mendapatkan penyerang Brazil, Marcos Leonardo. Klub Ibu Kota ini bersikeras untuk membuka kembali negosisi baru. Negosiasi ini memang terbukti sulit karena Santos saat ini mengancaman degradasi dan beberapa anggota direksi akan digadikan hingga akhir tahun. Namun, Roma tetap berusaha untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin. Itulah update terbaru tentang terhadap menarik dari AS Roma. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kedatangan Paredes dan Sanchez akan membawa perubahan positif bagi squad Roma? Jangan ragu untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!